Oke teman-teman, saya sudah mendekati sumber air yang biasa dimukankan oleh warga desa Benteng, yaitu di sini ada sungai Sihidang. Biasanya mereka melakukan kegiatan untuk mencuci baju ataupun nanti langsung di lokasi. Sekarang kita mau membutuhkan mereka untuk memperoleh air yang bersih dan layak, yang dimana sumbernya langsung dari air sungai, kemudian juga kita olah menggunakan kursi S4 menjadi air yang lebih. Terima kasih. Jadi kita banyak kejadian tuh seperti anak-anak kita, gatel-gatel gitu, wah berarti ada masalah nih, orang sering pergi ke Kali, nanti kita lihat kalinya. Iya, oke. Seperti apa. Nah ini, jadi kami pernah melakukan ini, apa, dari anak-anak SMP Terbuka dulu tadi kita, pernah melakukan ukuran ketinggian pakai water pass, water pass itu yang buat bangunan. Itu sampai titik ini, itu 25 meter ke bawah. Yang mana deh Pak? Nah, dekat ayam tuh. Oh. Itu 25 meter. Dari situ sempat kepikir, aduh, coba ya air kali ini bisa naik ke atas itu cerita-cerita awal ini. Kita coba cari-cari inilah bersama Pak RT dan tim teman-teman. Oke Sobat Hedro, disini kita mau mendekati sumber airnya. Biasa warga desa benteng sini menggunakan air sehari-hari. Mereka harus turun dari ketinggian itu tadi yang saya lewatin. Lumayan juga sih. Dan itu mereka lakukan setiap hari. Ini Pak. Ya, ini salurannya ke sana. Coba cari saya kita lihat ke sini. Nah, ini bawah ini. Bawah ini selangnya. Selang yang diarahkan naik sampai ke atas kebingin. Ya, yang kita pasang ke sana ya? Oh, itu di atas kebingin. Oh, iya. Jadi terus disuruh ke sana. Nah, kita lihat gimana dari sisi sumber airnya ya. Dan kita tanam mesin di sana. Oke. Nah, ini disini. Ini lubang mesinnya ini masuk ke dalamnya. Disini mesinnya nih. Oke. Ini sudah dikasih... Apa... Apa namanya? Coran, coran. Coran. Kalau di bumi... Ditimbun. Ada saringan. Ada saringan di sini. Nama mesinnya itu mesin submersil. Kalau bahasa lain mesin celup. Jadi dia cuma mendorong naik. Tung ke atas. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan sangat terbantul lah. Amin. Jadi air kotornya bisa naik ke atas. Yang bikin bersihnya. Hidro. Sip. Tetap. Mantap. Oke. Mudah-mudahan banyak kepalanya. Amin. Sip. 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 Hei warga Nanti kalau keluar Alhamdulillah Jadi sudah terlihat bedanya Antara ini Ini bisa langsung dibi Terima kasih Sudah tidak bau ya Belan-belan panas Belan-belan ya Dari kali Sungai Cideng Jadi Terlalu kotor Jadi Alhamdulillah Kedatang dari Dekan-dekan dari Hidro Hidro Saya mengucapkan terima kasih juga Kedepannya mungkin lebih baik lagi Untuk Hidro ya Airnya bersih Ya warga kami juga Saya mewakili warga ini Sangat berterima kasih Atas bantuannya Mudah-mudahan Apa yang telah diberikan Ke warga kami Hidro mungkin Ini dapat beruangfaat bagi warga kami Juga mungkin Allah Mudah-mudahan mengabulkan Apa yang dicita-citakan Dari Hidro itu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami mengucapkan kepada Hidro Yang mana Wilayah kami Warga kami Telah memanfaatkan Air sungai Menjadi air yang jernih Yang layak untuk diminum Dan sehingga kami bisa ngopi Bersama Bapak RT Dan sekalian warga Di sini Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Atas manfaat Dari air ini Yang telah digunakan oleh Masyarakat kami Ya sekali lagi masyarakat Ayo Terima kasih Terima kasih Hidro Terima kasih